Rumah seorang jaksa KPK di kawasan Wirobrajan, Yogyakarta berinisial FAN di Bobol Maling pada Sabtu 24 Desember sore. Pelaku mengambil sejumlah berkas penting dan satu unit laptop. Selain dokumen dan laptop, pelaku juga mengambil harddisk eksternal dan DVR CCTV. Hal ini disampaikan Kapol Resta Yogyakarta Kompas Paul Idam Mahdi saat konferensi pers pada selasa 27 Desember. Ida menambahkan pencuri juga merusak gerbang depan dan pintur rumah FAN. Terkait periswa ini, Kasiumas Paul Resta Yogyakarta KP Timbul Sasanarahaja mengatakan saat ini kepolisian masih dalam tahap penyelidikan. Ia juga memastikan CCTV sekitar rumah korban sudah dilakukan pemeriksaan. Kepala Badan, maaf masuk kami, Kepala Bagian Pemerintahan KPK Livikri juga membenarkan jika FAN merupakan jaksa KPK. Ia berkeyakinan kepolisian setempat akan segera melakukan pencarian siapa pelaku yang membawa tas rangsang berisi laptop dan berkas-berkas kerja. Sementara itu, polisi telah mengidentifikasi pencurian laptop milik jaksa KPK. Polisi juga berhasil melacak kedaraan yang digunakan pelaku. Ketua RT-19 RW4 Jalan Arjuna Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Sabtadi menyebut maling yang membobol rumah milik jaksa KPK berinisial FAN tergolong nekat. Lantaran sekitar rumah FAN banyak terpasang kamera CCTV. Sabtadi menambahkan saat dirinya mendampingi kepolisian untuk melakukan olah kejadian tempat perkara, rekaman CCTV sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Menurutnya, suasana sekitar rumah FAN tergolong aman karena banyak dipasang CCTV dan peristiwa itu baru pertama kali terjadi di wilayahnya. Disinggung soal kronologis kejadian, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti karena pada saat itu ia sedang tidur di rumah. Ketika bangun di depan rumah FAN, sudah ramai didatangi polisi dan warga sekitar. Mengetahui rumah warganya yang dibobol maling, ia lalu menunggu di luar rumah FAN karena sudah tidak diperkenankan masuk dan polisi sudah memasang garis polisi. Saat menunggu bersama warga, dirinya mendapatkan informasi bahwa barang yang hilang adalah sebuah laptop milik FAN. Selain itu, menurut Sabtadi di rumah FAN terdapat beberapa laptop, tetapi yang diambil oleh maling hanya laptop milik FAN yang digunakan untuk bekerja. Menurutnya, saat kejadian rumah FAN dalam keadaan kosong. Saat itu anak-anak FAN sedang dalam masa libur sekolah, kedua orang tuanya juga cuti. Saat peristiwa terjadi, satu keluarga sedang pergi ke Wonogiri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!